Hai, saya Cian Bunda kali ini mau bikin ketuk singkong manis cemilan enak untuk teman ngeteh atau ngopi di pagi atau sore hari ya teman-teman bikinnya tuh gampang dengan bahan yang murah dan mudah didapat bagaimana cara bikinnya? yuk langsung simak videonya sampai selesai untuk bahannya saya sudah siapkan 500 gram singkong ini sudah dipotong dan dicuci bersih untuk singkongnya tuh pilih yang baru dicabut supaya nanti hasilnya lebih empuk dan enak lalu saya mau cairkan 150 gram gula merah saya pakai gula aren, tambahkan 100 ml air supaya lebih wangi saya tambahkan 1 lembar daun pandan kita masak sampai gula larut dan mengental saya mau tambahkan juga setengah sendok teh vanili bubuk supaya nanti aromanya lebih harum lagi aduk-aduk supaya rata kalau gulanya sudah cair dan mengental seperti ini kita bisa matikan apinya kemudian kita akan saring dulu gulanya supaya kalau ada kotoran bisa terpisah lalu kita akan biarkan gula sampai dingin selanjutnya untuk taburan kita sudah siapkan 70 gram kelapa parut ini dari 1.4 butir kelapa utuh kemudian saya beri setengah sendok teh garam lalu aduk rata supaya lebih harum tambahkan 1 lembar daun pandan kemudian kita kukus kelapa kurang lebih 5 sampai 10 menit setelah 10 menit kita angkat kelapanya lalu dinginkan sekarang kita mau kukus singkongnya kita tutup dandang kemudian kita kukus singkong sampai empuk dan matang nah sekarang kita akan cek singkongnya ini singkongnya sudah empuk dan matang lalu kita bisa matikan apinya sekarang kita pindahkan singkong dalam chopper supaya lebih praktis kita mau chop saja singkongnya tapi kalau mau ditumpuk kasar juga tidak apa-apa lalu masukkan gula merah cair yang sudah dingin kita chop singkong dan gulanya kita akan chop kasar saja ya teman-teman supaya singkongnya itu masih ada tekstur nah seperti ini hasilnya ketuk singkong manisnya sudah jadi kemudian kita siapkan loyang yang sudah dioles dengan sedikit minyak goreng kita mau cetak ketuknya masukkan ketuk dalam loyang kita ratakan sambil ditekan dan dipadatkan seperti ini nah hasilnya seperti ini lalu kita akan tunggu sampai ketuknya ini benar-benar dingin sekarang ketuknya sudah dingin saya mau potong-potong ketuknya ini saya mau potong jadi 12 ukuran besar kalau kalian mau potong jadi ukuran lebih kecil juga bisa sesuaikan saja dengan celera kalian masing-masing ini ketuk yang sudah kita potong-potong kita akan pindahkan dan tata dalam piring lalu kita beri taburan kelapa kukus nah ini dia hasilnya ketuk singkong manis sudah selesai kita buat hasilnya cantik rasanya manis, gurih, enak banget tinggal siapkan teh atau kopi hangat dan siap untuk dinikmati bersama keluarga oke bagi teman-teman yang masih bingung hari ini mau bikin cemilan apa silahkan dicoba resep ini atau teman-teman bisa juga titip di warung untuk usaha menambah uang jajan bisa banget untuk bahan lengkap sudah ada di deskripsi teman-teman bisa cek semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya and happy cooking selamat menikmati